Pertemu lagi dengan saya di video-video yang membahas tentang motivasi personal branding dan seputar digital marketing. Tapi kali ini saya akan share mengenai personal branding masih ya. Jadi pencitraan, kalau istilah saya pencitraan. Oke baik, kenapa harus personal branding dulu baru corporate branding atau product branding ya gitu. Jadi kenapa harus personal branding dulu. Jadi gini teman-teman, kalau personal branding itu, oke gini sekarang corporate branding dulu ya. Misalnya kita punya produk, kita iklankan nih misalnya nih, kita lagi mau jualan ini. Nah kendalanya nanti kemudian ketika teman-teman mengeluarkan produk baru, maka teman-teman harus promo lagi. Promo lagi, terus mau produk baru lagi, promo lagi, promo lagi, promo lagi. Tapi kita personal brandingnya sudah kuat atau kita utamakan personal branding dulu. Jadi nanti misalnya, saya contoh sendiri, oh setio. Setio biasa share-share ya, share-share. Terus bikin e-book-e-book, mini e-book, bikin video. Dan sekarang sudah mudah teman-teman. Personal branding ini sekarang gak perlu kayak dulu dimasukkan ke dalam CD, di burn, lalu dijual gitu ribet banget. Tapi cukup di media sosial aja sudah bisa kena efek viral seperti itu. Jadi gitu teman-teman, ketika personal branding yang kita utamakan, maka nanti jualan apapun, orang akan melihatnya ke kita, ke personalnya. Jadi ya sebenarnya gak sulit-sulit banget gitu. Apalagi kalau pertemanan kita sudah 5 ribu, di kontak WhatsApp udah ada berapa grup gitu. Atau di Instagram followernya juga sudah sekitar 500-an, tapi tertarget yang memang dia tahu personal branding kita, itu lebih mudah. Jadi ya gitu ya teman-teman, untuk membentuk personal branding itu bagaimana sih? Yang penting kita jadi ahli aja dulu, dianggap ahli, atau seolah-olah ahli, atau bahkan mendekati ahli. Karena yang kita bahas itu terus. Jadi bagaimana? Kalau misalnya kita main video marketing gitu ya, video marketing, itu khususnya. Teman-teman gak usah mikirin adsense dulu, gak usah mikirin adsense dulu, tapi bikin aja mulai dari sekarang. Mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, bikin konten video yang memang itu mencitrakan kita, pencitraannya adalah menjadi seorang yang ekspert. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika sudah ekspert, dianggap ekspert, atau bahkan ya dianggap itu tadi kan, branding kita sudah dapat, sudah muncul ke permukaan, maka kita akan mudah untuk menjual apapun, kepada siapapun, dan dimanapun, dengan harga berapapun. Jadi gak perlu banding-bandingan harga, karena kita sudah dapet personal branding, yaitu sebuah integritas. Gitu ya teman-teman, jadi gak usah terlalu sulit, jangan sampai nanti mengulangi dua kali. Misalnya kalau personal brandingnya masih lemah, ini siapa sih onernya? Ya kita harus launching lagi, kita harus launching lagi, kita harus endorse mahal-mahal. Gitu kan saya rasa kurang efektif sih. Gitu teman-teman. Ya baik itu dulu aja, pokoknya mulai dari sekarang, buat konten, mulai dari sekarang, setiap hari buat video, buat video marketing, buat video Anda mau dikenal, Anda mau menunjukkan diri Anda sebagai siapa dan sebagai apa, itu nanti akan terproses dengan sendirinya. Karena ketika kita mau mengisi acara, mau mengisi workshop mini, ataupun mengisi, ini narasumbernya siapa sih? Sekarang gak perlu lagi tanya-tanya siapa, udah cukup aja, lihat aja coba medsosnya gimana sih? Oh ternyata orangnya galau-galau ya. Galau expert. Ternyata orangnya bucin. Bucin-bucin klub. Jadi susah teman-teman. Ya udah sekarang pokoknya kita hindari teman-teman yang toxic gitu, udah mulai hilangkan tuh. Galau-galau itu menular. Jadi kalau di timeline kita itu kita harus nutrisi, sarapan kita tuh minimal kalau di digital itu harus yang mendekatkan kita dengan mimpi kita dan tujuan bisnis kita. Seperti itu teman-teman. Kalau kira-kira nutrisinya atau misalnya gak ada sanggup pautnya dengan hubungan bisnis kita dan membesarkan bisnis kita walaupun 1%, ya cukup 1% aja ketika itu berfaedah video atau apapun, yaudah kita follow aja. Jadi kita harus membuat satu list yang dimana itu mengantarkan kita kepada mendekatkan mimpi kita dan membesarkan bisnis kita walau hanya 1%. Oh ini bagus nih, polanya seperti ini ya sudah saya follow. Karena memang kayaknya bisa membesarkan bisnis saya nih walaupun 1% ya. 1% itu juga impact teman-teman. Jadi low budget, high impact itu tadi adalah dimanapun perusahaan pasti pengennya seperti itu. Nah itu kita coba untuk personal branding, lalu kita menjadi ahli, lalu kita follow-follow orang yang ahli-ahli. Jadi timeline Anda bersihkan dengan yang personal toxic itu tadi, yang galau-galau kucin-kucin klub, baper-baper, jemaah baper itu aja kan ya. Oke gitu aja teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan ngomongnya gak kecepatan saya, jadi bisa dipahami. Nah nanti di caption juga saya berikan narasi yang tentang video ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.